Karena aku semuanya tidak ada alasan lagi, kalian ngomong bahwa orang tua saya tidak mampu. Terus kalian kemudian punya alasan buat alasan macem-macem, gak mau sekolah atau apapun, sehingga terus kalian putus sekolah, alasannya begitu. Jadi kalian lihat kakak-kakak kalian. Tadi kakak-kakak kalian cerita, ada yang jadi buruk, ada orang tuanya yang jadi buruk, ada yang jadi pembantu rumah tangga, ada yang jadi macem-macem. Ini poin pertama, jadi mulai sekarang kalian tidak boleh putus asa atau tidak boleh menyerah hanya karena orang tua kalian miskin atau tidak mampu. Tidak boleh, tidak boleh. Pasti ada jalan kalian. Jadi gak boleh kalian menyerah atau putus asa hanya karena orang tua kalian tidak mampu. Aku tahu kalian, banyak yang kalian kemudian ngamen, tapi untuk kakak, kakak untuk beli rokok, kakak untuk beli makanan, bukan untuk sekolah. Tapi kalau Mba Novi itu ngamen, tahu Ibu. Sehingga dia bisa lulus, dia bisa sekolahnya lulus. Itu dia, Mba Novi gak pernah coba biasiswa dari pemerintah kota. Ibu hanya nyelamatkan, dia saat dia punya masalah besar. Tapi setelah itu, dia cari uang sendiri. Aku gak tahu kamu dapet uang dari Mba Novi. Terabutan. Nanti Mba Novi bisa cerita. Jadi anak-anakmu semuanya, mulai sekarang, tolong dia. Kakak-kakak kalian bisa tanyakan. Kalian juga bisa. Tidak ada Tuhan, kalau hanya kakak-kakak ini yang bisa. Kalian semua berat untuk bisa. Mengerti ya? Mengerti semuanya. Jadi kalian pun semua bisa. Tidak ada, tidak ada Tuhan, kalau hanya kakak-kakak di sana saja yang bisa. Kalian semua bisa. Asal kalian mau. Tinggal kalian mau atau tidak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.